And then, mantap! Wish, temen-temen! Biasa, Bromoto akan kembali membahas video kejadian tak terduga di jalanan lagi. Dan semua video yang nanti akan ditayangkan itu semata-mata hanya untuk sebagai bahan pembelajaran aja. Agar kita lebih waspada ketika berkendara di jalanan ya guys ya. Dan gak berlama-lama lagi, langsung kita gas aja ke video yang pertama nih. Oke, let's ride! Di video pertama ini, ada sebuah insiden tuburkan antara user Supermoto sama mobil nih guys. Ya sebenarnya sih yang salah itu pemotor ya guys. Soalnya, ia ini udah main potong jalannya mobil. Ya untungnya aja cuma kena sengkol ya guys ya. Baru aja tiba di Surabaya, si motovlogger yang berniat jalan-jalan ini langsung aja dikejutkan dengan sebuah insiden crash tepat di hadapannya nih guys. Langsung aja di sini, si motovlogger gercep menolong pemotor yang terjatuh tadi. Nah dari insiden ini, si pemotor sidanya itu mengalami cedera ringan. Nah, untuk penyebab ia bisa terjatuh, diduga ia lost control setelah melewati speed bump di tengah jalanan ini ya guys ya. Diduga gak fokus saat berkendara, pemobil Avanza putih di depan sana itu menurut mobil yang pake dashcam ini akibat terlalu menginjak pedal gasnya nih guys. Setelah terjadi sebuah insiden tubrukan antara motor dan mobil yang terekam CCTV ini. Dan dengan gercepnya, si mbak mbak yang berjualan minuman ini langsung keluarin handphone buat mengabadikan momen tersebut nih guys. Oh, ada sepeda. Turun gunung bro. Mantap. Oh, astagfirullahaladzim. Nyamlah bos. Belum juga sampai di lokasi tikum San Mourinho, tiba-tiba udah ada kejadian pemotor wanita berboncengan menyenggol mobil saat ditikungan. Gara-gara si pemotornya sendiri yang terlalu melebar saat menikung ya guys ya. Gak tau sakti bro gitu bro, katelannya rame gitu. Saat si motovlogger sedang berkendara pulang dari tempat kerjanya, gak sengaja di tengah jalan, ia menjumpai sebuah insiden pasca crash. Yang sampai korbannya harus dipapak ke pinggir jalanan nih guys. Untuk kronologi insidennya itu kurang tau ya guys, soalnya pas si motovlogger tiba insidennya sudah terjadi. Lagi asik-asiknya riding, di jalan yang minim kendaraan ini, tiba-tiba di depan sana ada sebuah pickup hitam yang berhenti di tengah jalan untuk berbelok. Karena gak menduga hal tersebut, si motovlogger pun panik dan langsung ngerai mendadak yang berujung dirinya terjatuh nih guys. Nah, alasan si motovlogger ini gak menyadari kalau pickup tadi berhenti buat belok, itu sebab dari si mobil pickupnya sendiri yang gak ada lampu sen serta lampu rem, yang mengakibatkan kendaraan di belakangnya jadi kagok ya guys ya. Gak sengaja terekam dashcam, telah terjadi aksi penjabretan HP yang dilakukan oleh dua orang. Dan korbannya itu mahasiswa ITS Surabaya nih guys. Nampak disini ada anak SMA bawa motor, itu gak pake helm nih guys. Nah bener aja, pas ia lagi rem depan, motornya malah ngeslide setelah melintasi jalanan basah. Dan apesnya, karena gak pake helm, ia pun langsung kejedot aspal nih guys nih. Saat riding di jalan sekitar Banjarmasin ini, si motovlogger beberapa kali menemui anomali-anomali aneh. Mulai dari emak-emak yang nyeberang jalan nyantai aja, sampai pengendaraan motor dan mobil yang potong jalan seenak jidat nih guys nih. Diduga mengantuk, mobil Avanza putih di depan sana itu oleh yang ke kanan. Dan berkali-kali, pemobil dashcam ini bunyiin klakson buat memperingati sopir mobil tersebut nih guys. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!